Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani di channel Benny Info Guys, kali ini kita akan sama-sama berangkat ke Jakarta ya guys Pakai apa? Pakai kereta api Nah, ini adalah tampak wajah depan dari stasiun kereta api Bandung ya guys Tepatnya di jalan Kebonkau Dan ini tuh gerbang yang berada di sisi sebelah utara Emang kalau gerbang utamanya dari sebelah utara ya guys Untuk masuk ke sini, kalau pakai kendaraan Tentu saja kita harus bayar parkir Ya, walaupun kita pakai taksi online gitu ya Tapi biasanya mereka ada dispensasi waktu ya kalau masuk Nah guys, ini seperti kalian lihat itu fasad dari bangunan stasiunnya Ini termasuk stasiunnya udah out banget ya guys Jadi, peninggalan jangan bahwa udah ada dan kita bisa lihat sisa-sisa bentukannya Tapi udah jauh lebih modern guys Daripada dulu waktu saya kesini ya beberapa tahun lalu karena udah di renov Nah guys, langsung kita print disini tiket yang saya beli secara online Saya mau cari tajukan nih guys Jadi, pas beli online itu saya sempat salah tanggal Harusnya berangkat tanggal 2 Tapi saya keklik gitu, salah ngitung tanggal-tanggal 1 Dan ya ternyata bisa diubah secara online Cuman ya nambah biaya 50 ribu guys Nah, kalau udah di print tiketnya ini ditunjukin ketika kita mau masuk ke stasiun ya Jangan lupa sama KTP-nya untuk diverifikasi Oke, sekarang tuh udah nggak ada periksa-periksa vaksin lagi ya Kalau di... Gak tau ya, kalau katanya udah nyambung sama KTP gitu ya guys Nah, ini bentukan stasiun Bandung ya Buat yang tau, kalau yang sering nonton video saya sih Saya udah beberapa kali upload ya Wajahnya seperti ini Masih ada kesan pasirnya Tapi udah lebih modern dari tahun-tahun sebelumnya ya guys Bahkan nih, disini tuh ada jembatan penyeberangan Tapi kayak di bandara gitu Jadi kita harus naik dulu ke atas Nanti nyeberang terus turun ke bawah Dan itu ada eskalator ya Jadi kita nggak usah gerek-gerek koper gitu guys Ya, mudah-mudahan aja si eskalatornya ini nggak bermasalah ya guys Pas lagi kita lagi rusuh gitu ya Terburu-buru Dan ada baiknya kalian kalau baru pergi andai kereta Memang jangan mepet Karena di dalamnya sendiri ini perlu waktu ya Untuk ke dalam keretanya Nah ini dia keretanya untuk keberangkatan kereta yang saya naikin 845 gitu Hati-hati ya di jalurnya ada jalur 4 dan 5 ada kereta parahianan Dan kita jangan sampai salah yang di jalur 5 Karena kita atau di jalur 6 atau jalur berapa Ya pokoknya intinya ada 2 kereta parahianan yang lagi parkir Dan kalian jangan sampai salah kayak saya Hampir aja saya salah Cuman saya cek lagi dan ada yang nanya gitu ya Apa yang ini? Apa yang ini? Akhirnya saya diunjuk kasih petunjuk Untuk naik yang sebelah kiri ya Nah ini kebetulan saya naik yang bagian eksekutif Suasananya seperti ini guys Jadi sangat apa ya Sangat bersih lah Di jam yang ini sebenarnya ada yang ekonomi Ada yang eksekutif guys Warna kursinya lucu ya guys Oke sekarang Waktunya berangkat Dan kebetulan aja Apa ya Keretanya itu ternyata gak penuh-penuh amat Jadi di sebelah saya kosong Jadi saya bisa lebih santai dari Biasanya Cuman tetep aja nih Karena waktunya pagi dan gak ngantuk Saya gak bisa tidur selama di perjalanan Jadi saya habisin waktu untuk baca Atau lihat ulang buku-buku saya gitu ya Untuk evaluasi lah selama di perjalanan ini Biar gak terlalu buang-buang waktu Percuma Jadi Kalau di perjalanan Saya biasanya baca-baca buku kayak gini Atau mungkin juga Bikin konten Atau apa Biar gak bosen Atau kalau memang lagi pemandangannya bagus Berhenti untuk melihat ke pemandangannya guys Biar gak bosen Biar gak bosen Biar gak bosen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!